kalau namanya fotografer ya begini harus lari-lari begini kita masuk kawasan kawas sekidang udah berapa kali saya kesini sampai sampai bosen ya kawas sekidang kenapa dinamakan kawas sekidang karena kawasnya itu sering muncul dimana-mana gitu ya kan karena kawasnya itu sering muncul dimana-mana jadi ini aja belum lama ini ya ini yang ini yang ini teman-teman yang ini 1,2,3 ini belum lama jadi nanti seolah-olah suatu waktu itu bisa muncul lagi disana gitu teman-teman makanya dinamakan kawas sekidang karena kayak kidang gitu loncat-loncat gitu kadang disini kadang di sebelah sana gitu ya kan ini tapi baunya lumayan baunya lumayan menyengat libur libur tahun baru libur natal dan tahun baru nataru iya kan namanya jadi kita sekarang berada di kawas sekidang kita lewat pintu belakang ya kalau lewat pintu depan kayaknya udah biasa saya juga ada videonya disana ada lewat warung 10 kali putaran karena kayak di itu namanya kayak di Borobudur gitu ya kan jadi agak jauh kasihan wisatawan yang udah mohon maaf udah berumur gitu kasihan ya jadi oke biasanya jalur keluar diarahin kesana tapi ini aduh jauh banget kalau kesana jadi kita mending kesini aja langsung oh ada yang komen kenapa sama Mas Woko terus ya karena ini emang fotografernya gitu jadi harus sama dia kalau gak sama dia sama siapa halo Mas Woko wah itu dia orangnya lagi foto-foto foto dulu awas ya kan awas dulu buat foto ya kan ini ada tukang fotonya juga disini satu file berapa Mas satu file berapa Mas oh tiga foto 10 ribu berarti satu file 3.500 oke nah ini kita jalan ke sini ya jalan ke sini emm disini tuh nanti juga kadang-kadang tuh bisa muncul kawah gitu kawah gitu teman-teman jadi disini dibuat sawung-sawung gini udah lama ada yang pernah ke kawah segidang pasti kalian udah pernah ya udah beberapa kali seperti saya ini udah bosan banget karena saya lanterin orang terus disini gitu nah ada lagi kita masuk kesini nah ini teman-teman disini tuh ada kayak belirang ini namanya belirang gak kelihatan ya karena kamera saya jelek nah ini keluar asapnya juga teman-teman keluar asapnya juga nih ada juga kawahnya yang kecil-kecil ini dia nih ini kawahnya muncul disini juga disana juga makanya dinamakan kawah segidang karena muncul disini disana gitu tuh ini ada asapnya tuh lihat kelihatan kan ini segini aja muncul kawah kan tuh dia juga bolong juga disitu ya kan oh itu ada telurnya teman-teman itu ada telurnya buat ngerbus telur jadi kenapa dinamakan kawah segidang ya begini teman-teman ya oke oke disini ini udah gak keluar lagi karena udah munculnya disana teman-teman tuh ini bekasnya jadi munculnya ya bergantian kayak gitu memang kawah segidang tuh lihat ini dia tuh ya kan tuh udah kuning-kuningnya juga panas ini panas gitu ya oke lagi kesana ada tuh kesana juga ya kan jadi kenapa kenapa dinamakan kawah segidang karena ya begini ini ya udah jelas kan kalian nah disana juga ada ini kita masuk masuk ke kawah segidang masuk bener-bener masuk ya kita bener-bener masuk ke kawah segidang tuh ini juga ada kawahnya disini kadang-kadang muncul juga disana ada juga muncul disana ya kan jadi ya gitu teman-teman ya ini juga ada buat foto tuh lagi lagi buat foto ya kan tuh oke ini termasuk kawah terbesar yang ada di Jawa Tengah ya karena disusul dengan kawah ijen kawah terbesar di Jawa ini ada kawah segidang yang besarnya segini luasnya kira-kira sekitar ada kali ya sekitar ya 30 hektaran lah ya gitu nah ini dia kawah segidang ya kan ini dia kawah segidang terus kita lanjut jalan kesana teman-teman nanti ada emm berapa menit kita jalan kesana kita harus masuk ke induk dari kawah itu teman-teman oke kita jalan kesana dulu ya oke kita jalan kesana oke kita habis review disana kenapa kenapa dinamakan kawah segidang itu kalian udah tau kan udah dong oke ya lanjut kita lanjut ke kawah induk ini ada petugas-petugasnya tuh lihat mas ini dari PT geodipa energi PLTU oke lanjut kita benar-benar review gak abal-abal reviewnya tuh kawah segidang tuh munculnya dimana-mana itu kenapa dinamakan kawah segidang karena kawahnya itu seperti kijang berlompat-lompat berpindah-pindah mana apanya yang utamakan itu ini bu jadi kadang ya jadi jalan-jalan terus gitu bu karena seperti kidang loncat-loncat terus ya foto-foto foto disana di induk kawah terbesar di Jawa Tengah juga ada disini kalau ini sifat dari kawah ini adalah berlumpur beda dengan kawah Chandra di Muka kawah Chandra di Muka itu full air panas langsung keluar air panas bening kalau ini lumpur ya kalau kalian jalan ke sana muter-muter ke sana ya pasti lama banget teman-teman satu jamannya lebih kalau kita modelnya tektok aja kalau udah sampai foto turun lagi ya balik lagi gitu enggak 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 nempel jan panik lep